Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online Kleson Awan. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 2 dari buku Kurikulum Merdeka Bahasa Inggris dengan judul My Next Words. Di kelas 2, di unit 3 kita akan belajar Where is my pen? Di halaman 36-38 kita akan membahas di bagian Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik sekarang kita akan belajar bagian pertama, Point and Say. Namun sebelum kita mulai, Kak Rina mau ngingetin bagi yang ingin les bahasa Inggris nanti bisa tanya-tanya lewat DMIG atau bisa juga nanti lihat paket kelas yang ada di formulir pendaftarannya ya. Linknya sudah Kak Rina taro di kolom deskripsi. Yuk kita mulai. Point and Say. Tunjuk dan ucapkan. I will ask you about the things in the picture. I will ask you about the things in the picture. Aku akan menanyakan kepada adik-adik tentang benda-benda yang ada di gambar. What things are there? What things are there? Benda-benda apakah itu? Coba kalian lihat. This one. What things are there? Benda apa ini? There are One, two, three, four Four Apa ini? Sharpeners Ya. There are four sharpeners. Next one. What things are there? What things is there? Karena satu ya. Kita jawab. There is a pencil. There is a pencil. How about this one? What is this? Ya. How many things are there? There are One, two, three Three erasers. Ya. Kita ulang ya. There are four sharpeners. There are four sharpeners. Ada empat. One, two, three, four. There is a pencil. There is a pencil. Ada satu pencil. There are three erasers. There are three erasers. Ada tiga penghapus. Ya. Sekarang let's find out. Mari kita cari tahu. Work in pair and count the objects. Work in pair and count the objects. Kerja apa? Kerja bersama-sama. Dan hitung bendanya. Ya. Jadi nanti adik-adik melihat kesel keliling adik-adik. Ya. Lalu lihat bag. Ya. Bag itu adalah tas. Pencil ya. Pencil. Books itu buku. Eraser. Penghapus. Pasti adik-adik juga udah tahu ya. Karena kita udah belajar di pembelajaran sebelumnya. Ini penggaris. Ini pulpen. Ini rautan. Nah. Nanti disesuaikan aja ya. Ada berapanya. Jangan lupa. Satu itu adalah one. Dua itu adalah two. Tiga itu adalah three. Empat itu adalah four. Lima itu five. Enam. Six. Tujuh. Seven. Delapan. Eight. Sembilan. Nine. Kemudian sepuluh. Ten. Oke. Nah. Kemudian berikutnya. Kalau sudah nanti dibuat reportnya. There is a bag. Ya. Kan satu. There is a bag. Ya. Kalau bendanya satu. Kita pakainya. Satu. Pakainya. There is. A. Titik-titik. Kalau lebih dari satu. Karina pakai tanda gini. Ya. Kan adik-adik pasti udah tahu ya. Lebih dari satu. There. There. Are. Terus disebut berapanya. Jumlahnya berapa. Lalu bendanya. Ya. There are three pencils. There are four books. Ya. Oke. Sekarang kita ke selanjutnya. Trace and color. Trace and color. Kita akan mempelajari di bagian ini. Adik-adik nanti menebali. Ya. Lalu di. Warnai. Nah. Misalnya gini. Trace. Trace itu ikuti ya. Ikuti garisnya. Dan color. Atau diwarnai. Nah. Nanti sampai sini. Yang rapi ya. Oke. Ini nanti apple. Apple. Warnanya mungkin merah. Daunnya hijau. Ya. Nanti adik-adik teruskan. Sampai semuanya sudah ter. Apa. Sudah di. Ikuti garisnya ya. Setelah itu nanti boleh diwarnai. Sesuai dengan keinginan adik-adik. Ya. Sekarang kita ke yang bagian terakhir. My new words. My new words. Kata-kata baruku di unit tiga. Cupboard. Repeat after me. Cupboard. 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 Sharpener. 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 In. In. Mat. 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 Map. On. On. Under. Under. There is. There is. There are. There are. Kita artikan ya. Cupboard ini adalah lemari. Sharpener. Peraut. Atau rautan. Ini itu di dalam. Mat itu tikar. Kemudian. Tikar atau apa ya namanya. Alas ya. Tikar, alas atau apa ya namanya. Bahasa Indonesia nya tuh Karina kadang suka lupa. Kita lihat ada di pembelajaran sebelumnya. Tikar atau mat, 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 mat. Oh, karpet ya kan. Karpet. Kita ke tempat tadi. Mat atau karpet. Map. Peta. On. Di atas. Under. Di bawah. There is, ada, tapi tunggal ya. Satu. There are, ada juga, tapi lebih dari satu. Oke. Kita sudah selesai pembelajaran di kali ini. Semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat. Jangan lupa yang mau les bahasa Inggris bisa tanya-tanya dulu lewat DMIG. Atau bisa juga nanti langsung lihat paket kelas yang ada di formulir pendaftarannya. Linknya sudah Karina taruh di kolom deskripsi. Yuk di subscribe dulu. Klik loncengnya, like dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.